Oke Sobatenglar, balik lagi dengan gue Jovi disini Kali ini gue bawa reel istimewa Kenapa gue nyebutnya istimewa Karena reel ini menurut gue sih beda banget ya Sama reel-reel yang udah pernah gue unboxing sebelumnya Penasaran? Oke ini dia bro Ini adalah reel dari brand Shimano Yaitu Accent BB-C3000HGM Nah ini dia boxnya Oke ini ada speknya Pakai bahasa Mandarin Nanti kita bahas di bagian spesifikasi aja deh Oke Oke untuk kalian yang baru bergabung channel ini Kalian bisa subscribe channel ini Dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan pemberitahuan Kalau gue upload video terbaru tentang reel, kejualan, atau empan Apabila kalian juga cari referensi tentang reel, kejualan, atau empan Kalian bisa cek di video gue sebelumnya Karena disana udah banyak banget gue review tentang peralatan mancing Oke gak usah lama-lama Kita langsung unboxing aja Si reel istimewa ini Penasaran gue Oke Nah Ini adalah reelnya Wow Bentar 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 Dapet Pouch Pouchnya ini dia Ada tulisan Shimano nya nih Nah ini Kantongnya ada tulisan Shimano warna abu-abu Oke Terus Ini dapet spacer sama apa ini Gue juga gak tau nih Nah ini dapet Dia dapet spacer Terus Ini apa nih Gue juga gak tau nih Nah yang ini Yang hitam ini Gue baru tau Dapet yang lagi ini Apa ya Oke Terus dapet Buku manualnya Ya ini buku manualnya Sama part listnya Disini Di part listnya Dia udah ada Gigi cacing Udah pake Worm sharp Jadi Lebih bagus sih Dibanding gigi biasa Gigi cacing ini Lebih bagus Dan Daya tahan juga Lebih kuat bro Oke Gak usah lama-lama Kita langsung liat Langsung aja Kita masukin lagi Kita masukin lagi Dia udah Screwin handle Atau bisa disebut dengan Power handle Kesan pertama Gue pegang reel ini Adalah yang pertama ya Ini Adalah Ringan banget bro Ini Gue heran Ini adalah Ria ukuran 3000 Cuman Kok ringan banget ya Kayak Ria ukuran 2000 Ini padahal Ukuran 3000 Tapi Kesan pertama Gue pake ini Kok ringan banget ya Oke Ini dari Nah Ini dari Oke Nah Ini dari Bro Ini model dan desainnya Bisa liat Nah ini bahannya adalah Bahan grafit Dia ringan banget Ini ringan banget Ini ringan banget Dan dibalut di belakang Dia pake warna Silver Ini warnanya black glossy Dan Warna silver Disini ada benjolan Nah benjolan ini Adalah dia gigi cacingnya disini Atau bisa disebut dengan Wormshaft Gunanya gigi cacing ini Adalah untuk Naik turunkan Spool Nah ini gunanya untuk Turun Naik Spool Oke Bisa disebut dengan Gue nyebutnya sih gigi cacing Disini familiarnya Cuman Di simano itu Namanya Aero Warp Kalau gak salah Ya Aero Warp Nah bisa disebut juga dengan Wormshaft Oke Dia bentuknya seperti ini Bentuk bokongnya Nah bentuk bodinya Handle Dia udah pake aluminium Aluminium handle Untuk knob Dia EVA Ini berbentuk bulat Seperti Gini nih Dia EVA Ini bukan karet Atau bukan plastik Ini EVA Nah ini bentuk Rotornya Ada Aksen warna silver juga Ditutup Per Dan Aksen lagi Warna silver Dengan bolong Aksen bolong Ini bentuk Spoolnya Didominasi Dengan warna hitam Ada bolong-bolong Terus Ada warna silvernya juga Dan ini warna Drag knobnya Dia warna silver Nah Warna silver Kita coba Otomatisnya Ini kok Gak bisa ya Gua heran Ini Gak bisa bro No Gak tau kenapa Ini kok gak bisa Gak ada otomatisnya gitu Mungkin ini adalah fitur yang dikurangi Mungkin Ini Heran gue juga ini Baru ketemu Rhea yang gak bisa Tuh Otomatisnya gak ada Kayaknya nih Tapi Pairnya ini Mantep banget Mantep banget Ini Pairnya bro Nah Keunikan disini Adalah Spoolnya Dia Gak dalam Gak dalam Dangkal mungkin ya Bisa disebut dengan dangkal Cuman Dia jaraknya agak jauh bro Agak lebar Ini mirip-mirip Atau ya Mirip-mirip Real untuk Main Surf Atau Biasa dipakai di pantai Yang bisa ngelempar jauh Ke agak tengah Yaitu Dengan Yaitu dengan fitur Spoolnya dia Agak lebar Tapi dangkal Gak dalam ya Dia lebar Cuman Cuman dangkal gitu Biasanya kan Kalau Rhea yang gue unbox Itu dalam dia Spoolnya Cuman gak lebar Nah Ini keunikannya Itu Dia lebar Cuman dangkal Ini Adalah Akan menguntungkan Untuk ngancing Surf Atau casting Dia bisa Jadi long cast Atau jarak Casting kita Jadi semakin jauh bro Ini adalah Kelebihan dari Action BB ini Atau mungkin Real yang dikhususkan Untuk mancing Surf Fishing kalian Dragnya Kita Coba Nah ini Ada suara dragnya Kita coba Buka Spoolnya Nah Ini dia Dalam Spoolnya Dia Masih plastik Mungkin Kalau diganti Gear Yang Stainless Akan suaranya Lebih kencang Sampai ini Padahal Aluminium Aluminium Bagus nih Terus Kliker Ini Kliker Yang biasa Bukan Kliker Lempeng Yang letter U Nah ini Kliker Yang biasa Kalau Kliker Yang Letter U Mungkin Lebih kencang Lagi Suaranya Oke Sekarang Kita Pasang Lagi Oh Gue lupa Ini dia Bentuk Spoolnya Nah Ini dia Bentuk Spoolnya Ini dia agak Lebar Kan Dibanding Ria-ria Biasaan Cuman Dia agak Dangkal Dangkal Cuman Lebar Oke Untuk Spesifikasinya Ini Untuk Yang bisa Bahasa Mandarin Aja deh Oke Ini dia Speknya Nah Lu Pause Dulu Aja Lu Baca-baca Lu Cari Di Kamus Apa Aja Oke Sekarang Yang gue Ngerti Aja Ini Adalah Action BB C 3000 HGM Mungkin HGM C nya Gue ini Kurang Tau ya C 3000 HGM Mungkin Yang gue Tau HGM HG nya Yaitu High gear Dan M M Mungkin High gear Model Jadi Model Yang High gear High gear Itu Adalah Mempengaruhi Ke Gear Ratio Gear Ratio nya Disini Lumayan Besar Juga Adalah 6,0 Banding 1 Oke 6,0 Banding 1 Mungkin Kalau yang XG Atau Bisa Disebut Dengan Extra Gear Atau Mungkin Extreme Gear Gue Juga Kurang Tau Dia Mencapai 6,2 Banding 1 Ini Cuman HG Yaitu 6,0 Banding 1 Bro Untuk Beratnya Bener Banget Ini Kerasa Ringan Saat Gue Pegang Ini Beratnya Cuman 245 Gram Bro 245 Gram Biasanya 245 Gram Itu Ria Ukuran 2000 Biasanya Ukuran 2000 Ukuran 1000 Biasanya 210 Gram Untuk Ukuran 3000 Yang Ini Action BB Ini Dia Beratnya Cuman 245 Gram Jadi Ini Ria Ringan Banget Untuk Ukuran 3000 Untuk Di Kelas 3000 Ini Ria Ringan Banget Untuk Bearingnya Adalah 5 Bearing Plus 1 Roller Bearing Jadi Udah Pake 5 Bearing Dan 1 Roller Bearing Jadi Kalian Gak usah Khawatir Lagi Ini Udah Pasti Mulus Kok Udah Pake Bearing Roller Line Rollernya Udah Pake Bearing Oke Nah Disini Untuk Kapasitas Talinya Yaitu Untuk PE 0,6 Yaitu 440 Meter Wow Untuk PE 0,8 Yaitu 300 Meter Untuk PE 1 Yaitu 220 Meter Dan PE 1,2 150 Meter Dan PE 1,5 Yaitu 135 Meter Disini Gak ditulis Gak ditulis Ukuran Tali Untuk Mono Ini Tulisnya Khusus Untuk PE Jadi Biasanya Kalau Area Dengan Ukuran PE Biasanya Ini Untuk Casting Dan Panjang Retrive Disini Yaitu 88 Zentimeter Jadi Lumayan Jauh Juga Nah Disini Sudah ada Fiturnya Yaitu X-Ship Mesinnya Sudah pakai X-Ship Dan Arc Spool Oke Dan Kita cek Sudah Super Stopper Ya Ini Sudah Super Stopper Atau Bisa Disebut Juga One Way Atau Bahasa Umumnya Yaitu Anti Reverse Jadi Gak Ada Kebelakang Lagi Nah Ini Sudah Mantep Bang Menurut Gue Nah Untuk Harga Real Ini Dibandro Sekitar Harga 1.200.000 Bro Action BB Ini Harganya 1.200.000 Dan Dia Sudah Mengusung Magnum Light Rotor Rotor Dia sudah Sudah pakai Magnum Light Magnum Light Ini Adalah Suatu Fitur Dari Shimano Yang Ringan Banget Jadi Kalau Gak Salah Magnum Light Itu Shimano Rarenium Shimano Lupa Lagi Ini Bentuknya Kayak Shimano Rarenium Action BB Bentuk Bodinya Dan Ini Ringan Banget Bro Ini Ringan Banget Magnum Light Biasanya Dia Lebih Ringan Daripada Rotor Rotor Biasa Ini Magnum Light Ini Dia Lebih Ringan Makanya Dia Bobotnya Cuman 245 Gram Untuk Ukuran Rp3.000 Ini Bro Oke Harganya Sekitar Segitu Nah Menurut Gue Ini Worth it Banget Kenapa Karena Dengan Harga Segitu Lu Bisa Dapat Fitur Sebanyak Ini Udah X-Ship Arc Pulse Superstopper Ya Udah Pastilah High Gear Lagi Gear Ratio 6,0 Banding 1 Mana Ringan Lagi Untuk Casting Ajib Wow Ini Adalah Suatu Kelebihan Banget Tanya Yang Menurut Gue Sesuatu Kekurangannya Adalah Dia Bunyi Drag Dia Halus Mungkin Kalau Bunyi Drag Yang Kenceng Mungkin Ini Lebih Ajib Lagi Mungkin Ciri Hasim Mano Kali Bunyi Drag Seperti Ini Kalau Bunyi Drag Lebih Kenceng Dari Ini Ini Pasti Ajib Banget Bro Nah Untuk Otomatisnya Gue juga Nggak Ngerti Ini Kenapa Nggak Bisa Jalan Otomatisnya Gue Juga Kurang Paham Ini Kok Otomatisnya Nggak Bisa Mungkin Nggak Pakai Otomatis Kali Disini Dia Apa Area Jenis Seperti Ini Nggak Pakai Otomatis Kalau Yang Tau Lu Bisa Comment Di Bawah Oke Nah Ini Cocoknya Menurut Gue Untuk Mancing Casting Ini Cocoknya Untuk Mancing Casting Untuk Mancing Di kolam Juga Bisa Menurut Gue Cuman Ini Lebih Cocok Untuk Mancing Casting Bro Karena Ini Kayaknya Dikhususkan Untuk Mancing Casting Karena Dia Spoonnya Dia Dangkal Cuman Dia Panjang Jadi Lu Bisa Main Long Cast Atau Jarak Casting Lu Jadi Lebih Jauh Pakai Real Ini Oke Oke Sampai Tenglar Segitu Dari Gue Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Juga Cek Cek Video Gue Yang Lain Kali Aja Lu Cari Referensi Tentang Lea Joran Tumpan Lu Bisa Cek Di Video Sebelum Jangan Lupa Juga Dukung Channel Gue Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikut Terima Kasih